Al-Fatihah Maka kata Umar, aku pun mendatangkan setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah SWT, aku letakkan di hadapan Nabi. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kataku, kataku kepada Nabi SAW, seperti ini aku sisakan. Artinya aku bagi dua setengah buat jalan Allah, setengah aku sisakan buat keluarga. Ini luar biasa, infak 50% harta. Siapa di antara kita yang pernah melakukannya? Dia punya harta, dia bagi asetnya 50% buat infak, 50% buat keluarga. Umar merasa sudah saatnya dia menang kali ini. Ya Abu Bakar selalu menang, kali ini kalah ya. Ternyata tidak. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya, 100% dia infakkan di jalan Allah. Seluruh asetnya dia infakkan di jalan Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, SAW, kepada Abu Bakar, R.A. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, iman yang luar biasa. Ya maka Abu Bakar berkata, saya tidak mungkin bisa mengungguli Abu Bakar. Tema saya, para sahabat mereka bersaing. Dan Rasulullah SAW motivasi. Seperti kata Nabi SAW, Tidak ada dengki, Tidak ada, maksudnya bukan dengki, cemburu. Hasad, kecuali pada dua perkara. Bukan hasad berarti dengki, tapi cemburu lah kalian, Agar kalian bisa seperti mereka. Ada dua orang yang pantas untuk kalian cemburu. Yaitu ghibtah. Yang pertama, Yang pertama, Allah berikan kepada hikmah, Allah berikan dia ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, Berhukum dengan ilmu tersebut, Berbicara dengan ilmu tersebut, Cemburu lah orang seperti ini. Karena orang diberi ilmu adalah karunia yang besar. Yang kedua, Yang kedua, Cemburu lah orang dikasih harta, Ternyata dia menggunakan harta tersebut, Di jalan Allah SWT. Cemburu lah orang seperti ini.